selamat menikmati kemudian disini ada vektor A nah proyeksi vektor A terhadap vektor B ini adalah vektor U kemudian disini juga ada vektor B yang tegak terus dengan vektor B nah vektor A merupakan hasil dari vektor U ditambah vektor V sedangkan vektor U disini adalah K kali vektor B jadi U nya adalah K kali vektor B jadi enggak vektor A sama dengan K kali vektor B ditambah V nah vektor A dot vektor B sama dengan K kali vektor B ditambah V dot B vektor B di sini berlaku distributif jadi vektor B dikalikan kepada K kali vektor B kemudian juga dikalikan kepada vektor V nah hasilnya adalah K kali vektor B dot vektor B ditambah vektor V dot vektor B kita lihat disini ada vektor V dot vektor B sedangkan vektor V dan vektor B adalah saling tegak lurus vektor V tegak lurus dengan vektor B sehingga vektor V dot vektor B sama dengan panjangnya vektor V dikali panjangnya vektor B cos 90 derajat karena tegak lurus sudutnya 90 derajat cos 90 adalah 0 sehingga sektor V dot sektor B hasilnya 0 nilai ini kita masukkan ke bentuk yang diatasnya sehingga menjadi vektor A dot sektor B sama dengan K dikali monof K dot B sektor B dot sektor B ditambah 0 jadi vektor V dot vektor B nya kan 0 jadi ditambah 0 sama dengan sebelumnya disini ada vektor B dot vektor B berarti kan panjangnya vektor B dikali panjangnya vektor B cos 0 karena vektor B dengan vektor B itu sendiri berimpik yaitu sudutnya 0 derajat sehingga cos 0 disini 1 maka vektor B dot vektor B sama dengan panjangnya vektor B kodat kita masukkan hasil ini ke bentuk yang diatas ini menjadi vektor A dot vektor B sama dengan K kali panjangnya B kodat nah kita perolah nilai K nya adalah vektor A dot vektor B per panjangnya vektor B kodat setelah kita proleh nilai K nya maka kita bisa mencari proyeksi vektor A terhadap vektor B tadi proyeksi vektor A terhadap vektor B disinggulkan oleh vektor U jadi vektor U adalah proyeksi vektor A terhadap vektor B nah penulisannya adalah proyeksi A terhadap B tadi K kali B vektor B sedangkan K nya tadi kita temukan vektor A dan vektor B ter panjangnya vektor B kodat jadi kita masukkan ke sini sehingga proyeksi vektor A terhadap vektor B adalah vektor A dan vektor B per panjangnya vektor B kuadrat ini dikaitkan vektor B jadi ini adalah rumus untuk proyeksi otogonal suatu vektor terhadap vektor lainnya pembalasan yang kedua adalah pandang proyeksi otogonal atau biasa kita sebut proyeksi skala jadi setelah dapat vektor proyeksi otogonal yang tadi kemudian dicari panjangnya sebenarnya seperti ini kalau seperti tadi ini adalah vektor B kemudian kita punya vektor A proyeksi proyeksi vektor A terhadap vektor B adalah vektor U kemudian antara vektor A dan vektor U ada teta kemudian nilai dari cos teta adalah panjangnya vektor U per panjangnya vektor A maka vektor U adalah panjangnya vektor A dikali cos teta kemudian sisi sebelah kiri kita tarikan dengan panjangnya vektor B per panjangnya vektor B pengaturan kalian ini tidak mengubah hasil karena sama dengan sisi sehingga kalau kita tuliskan menjadi panjangnya vektor A dikali panjangnya vektor B dikali cos teta per panjangnya vektor B sama dengan vektor panjangnya vektor U kemudian kalau kita lihat panjangnya vektor A kali panjangnya vektor B karitos teta ini merupakan hasil dari vektor A dan vektor B jadi bisa kita ganti menjadi vektor A dan vektor B per panjangnya vektor B ini adalah panjangnya vektor U nah rumus inilah yang merupakan panjangnya proyeksi portobono selanjutnya lagi soal untuk adari proyeksi vektor dibuka buku kerja latih halaman 24 yang akan kita kerjakan nomor 57 diketahui vektor A sama dengan 2I menunggu J plus K kemudian diketahui juga vektor B sama dengan I plus 2J plus K min K yang ditanyakan adalah panjang vektor proyeksi vektor A pada vektor B tadi kan kita misalkan sebagai vektor U maka ditanya adalah panjang dari vektor U tadi rumusnya panjang vektor U adalah vektor A dot vektor B per panjangnya vektor B maka dari itu vektor A dot vektor B ini bisa dicari dengan mengalihkan masing-masing komponennya jadi 2 dikali 1 ditambah min 1 dikali 2 ditambah 1 dikali min 1 per panjangnya vektor B adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat maka 2 min 2 min 1 per akar 1 plus 4 plus 1 diperoleh hasil min 1 per akar 6 karena ini merupakan harga mu telah maka hasilnya pasti positif per akar 6 dikali akar 6 per akar 6 menjadi 1 per 6 akar 6 kelinian yang A selanjutnya nomor 58 diketahui vektor A 2,1 vektor B min 3,1 kemudian dikali adalah proyeksi vektor A pada B maka berapa vektor C maka kita cari pakai rungusnya proyeksi ortogonal sehingga vektor C sama dengan vektor A dot vektor B per panjangnya vektor B kuadrat dikalikan vektor B A dot B berarti masing-masing komponennya dikalikan 2 kali min 3 ditambah 1 kali 1 per akar dari min 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikuadratkan dikali min 3 koma 1 sama dengan min 6 tambah 1 per akar 9 tambah 1 karena ini tadi akarnya dikatakan maka tidak usah ditulis lagi menjadi 9 koma 1 dikali min 3 koma 1 maka menjadi min 5 per 10 dikali min 3 koma 1 sama dengan min setengah dikali min 3 koma 1 min setengah ini maka nilai k atau konstanta sehingga didistribusikan jadi misalnya dikali 3 kemudian misalnya juga dikali 1 maka didapatkan hasilnya adalah 3 per 2 koma min 1 per 2 kemudian yang A selanjutnya nomor 69 kita tarui teker U sama dengan I min J plus A kemudian V plus J plus 2 K kemudian W nya 3 ini K yang ditanyakan adalah proyeksi vektor V plus V pada U jika yang ditanyakan adalah proyeksinya saja maka harusnya jawabannya itu dalam bentuk vektor namun pada soal 59 ini jawabannya dalam bentuk bukan vektor sehingga harusnya pertanyaannya adalah panjang proyeksi jadi ada kemungkinan soal ini kurang pertanyaannya jadi ditanyakan adalah panjang proyeksi vektor V plus V terhadap U kita cari dulu vektor V plus V V plus V berarti 1 tambah 3 4 I J nya 1 J atau J saja kemudian 2 dikurangi 1 berarti A kemudian kita langsung bisa masuk ke rumusnya untuk rumusnya tadi yang panjang proyeksi berarti kalau kesalahan untuk rumusnya berarti panjang V plus W karena vektor V plus vektor W dot U per panjang vektor U 4 panjang ini vektor V plus vektor W dot vektor U menjadi 4 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 per panjang nya vektor U maka 1 kuadrat plus minus 1 kuadrat plus 1 kuadrat maka hasilnya 4 plus 1 minus 1 per akar 1 plus 1 jadi 4 per akar 3 dirasionalkan dikali akar 3 per akar 3 jadi 4 per 3 akar 3 selanjutnya adalah nomor 50 diketahui panjang proyeksi vektor A pada vektor B adalah 4 jadi panjang sektor 4 kemudian nomor 60 diketahui panjang proyeksi vektor A pada B adalah 4 1 tadi nomor proyeksi kektor A terdiri kektor B di misalnya U sehingga panjang U adalah 4 kemudian sektor A 3 I plus 4 C plus P K B nya 2 I M J plus 2 K yang ditanyakan adalah nilai P nya tadi untuk pendapat U rumusnya adalah sektor A dan sektor B panjang nya sektor B sehingga ador B nya adalah 3 kali 2 ditambah 4 kali 1 ditambah P kali 2 dibagi panjang yang ditanyakan P akar dari 2 kuadrat plus minus 1 kuadrat plus 2 kuadrat 6 diperoleh 4 ditambah 2 P per 4 4 tambah 1 tambah 4 tadi panjangnya berkaku adalah 4 kita masukkan kemudian diperoleh 4 sama dengan 2 plus 2 P per akar dari 9 jadi 4 sama dengan 2 plus 2 P per 3 ini bisa dikalikan silam menjadi 4 kali 3 sama dengan 2 plus 2 P 12 sama dengan 2 plus 2 P sehingga 2 P nya 12 dikurangi 2 yaitu 10 diperoleh P nya adalah 10 per 2 yaitu 5 untuk pilihan yang E itu tadi pembahasan materi proyeksi vector dan latihan soalnya semoga bermanfaat tetap semangat belajar kurang lebihnya mbak mbak maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita dik yang